Selamat menikmati 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 Ini karena acara kita serta pemerintah yang ada di Miangas bersama mahasiswa serta dosen dari UI akan dimulai. Sambutan sekaligus arahan yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kami persilakan dengan hormat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, rekan-rekan musbidah, Sudara Camat Miangas, Dana Barat Pemerintah, Kecamatan Miangas, Kepala Desa Opolau, Para Pejabat Pemerintah, Ibu-Ibu dari Tim Penggerak PKK, Lebih khusus adik-adikku, anak-anakku yang tercinta dari Universitas Indonesia Yang telah berada beberapa hari di Desa Miangas ini. Hadirin yang berbahagia, Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mayasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita semua di tempat ini. Dalam rangka kunjungan kerja Gubernur bersama Ketua Dewan dan Musbidah Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya saya lanjutkan, Saya ingin perkenalkan yang hadir sekarang ini, Yang ada di depan, Bapak Laksamana pertama, Wilm Rampang Ilai, Sebagai Danlan Tamal, Delapan, Yang kata beliau sudah mengenal adik-adik semua. Kemudian Bapak Danrem 131 Santiago, Korem ini menggunakan nama Santiago, Makanya membangun monumen itu di sini. Sebelah kanan saya Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kemudian Bapak Kapolda, Saya kira sudah Anda kenal, Tapi berada di pos polisi, saya pikir. Kemudian Kepala BIN, Ada Kepala Bank Indonesia Menado, Ada Profesor Dr. Luki Sondak MSC, Beliau mantan rektor Universitas Samratulangi, Baru setahun yang lalu lah, Beliau meletakkan jabatan itu, Karena berakhir masa jabatannya, Kemudian, Kalau dari sini ada Ketua Bapak Pedah, Dr. Luki Longdok, Coba-coba berdiri dong. Ini Dr. Anles Silangen, Kepala Dipenda, Sulawesi Utara, Insinyur Kenap, Kepala Dinas Perhubungan, Sudara Kansil, Kepala Dinas Pendidikan, Ini Asisten Satu, Sudara Maka Gansa, Sudara Gemi Kawato, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Kemudian, Sudara Tumanduk, Kepala Dinas Sosial, Kemudian ada Kesbank, Sudara Poli, Ada Kepala Biro Pemerintahan, Apa lagi? Kepala Biro Sosial, Dan Kepala Badan Perbatasan, Semangatnya tinggi, Karena baru, Baru diangkat, Jadi, Kemudian, Ada lagi? Kepala Dinas Kesehatan, Sudara Dokter Rondon Ubu, Itulah, Rombongan saya, Adik-adik semua, Yang, Tiba di, Miangas tadi pagi, Sebenarnya sudah sejak subuh, Tapi kapalnya putar-putar, Tidak bisa sandar, Mungkin, Dangkal, Agak dangkal dengan kapal yang begitu besar, Sayang sekali kapal tidak bisa merapat, Nah, Pada kesempatan yang berbagai ini, Tentunya, Saya atas nama pribadi dan pemerintah Sulawesi Utara, Menyampaikan, Atau, Memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indonesia, Rektor, Pak Gemilar, Teman saya yang, Menetapkan ya, Bahwa, Para pengasuh, Para dosen, Dan mahasiswa, UI, Sebagian, Berapa banyak? Dikirim ke Miangas, Dalam rangka, KKN, Tetapi lebih daripada itu sebenarnya, Apa? Istilahnya K2N, Oh, K2N sekarang ya, Ya, Kalau diuraikan, KKN juga, Maka jadi dua, Ya kan? Nah, Jadi, Jadi, Betul-betul saya menghargai, Salut, Ya, Ini luar biasa, Kecintaan Anda-Anda kepada NKRI kita, Republik ini ya, Mempunyai 17.580 pulau, Kemudian, Mempunyai ribuan suku bangsa, Sampai yang kecil-kecil, Dialek bahasanya juga ribuan, Ya, Kemudian, Bangsa yang menganut lima agama besar di dunia, Dan penduduknya nomor empat di dunia, Oleh karena itu kita disebut, The miracle nation in a modern world, Bangsa ajaib, Ya, Tidak ada bangsa seperti ini, Bisa bersatu itulah ya, Menjadi masalah, Dengan 17.580 pulau, Ya, Dengan, Suku bangsa yang seperti ini, Dialek bahasanya, Agamanya, Tapi kok bisa bersatu, Indonesia, Ya, Walaupun juga Indonesia bukan milik kita, Itu sebenarnya diambil dari usul seorang, Antropolog, Berkebangsaan, Inggris, Yang tinggal di Singapura, Tahun 1850, Sesudah dia mempelajari, Rumpun-rumpun, Bangsa Melanesia, Austronesia, Dan Polinesia, Maka yang dia katakan, Itu bangsa, Negara yang, Belum ada negara waktu itu ya, Bangsa yang menggunakan, Nama Nusantara, Itu lebih tepat, Menggunakan Indonesia, Ya, Karena Nusantara, Itu, Nama untuk pulau-pulau di luar Jawa, Nah, Maka Indonesia itu, Diadopsi, Tahu siapa yang mempulaukan itu di dunia? Itu seorang Jerman, Yang bernama Adolf Bastian, Dengan menulis buku, Indonesia Archipelagic, Yang diterbitkan di kota Leipzig, Pada 1884, Ya, 34 tahun sesudah, James Berenham Logan, Menyampaikan itu, Nah, Jadi Indonesia ini, Bukan, Bukan warisan sebenarnya, Dari moyang kita ya, Tetapi, Kita pakai usul itu, Dan, Mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Yang belajar di Eropa, Waktu itu yang lebih dulu mendengar, Nama Indonesia ini, Nah, Kemudian, Sebagaimana Anda-Anda ketahui, Salah satu pulau yang mempunyai sertifikat internasional, Inilah Pulau Miangas, Yang dimenangkan oleh Belanda, Terhadap Amerika, Ya, Jadi sekitar abad ke-16 mungkin, Atau berapa itu? Saya lupa, Ada dokumennya, Abad ke-18 ya, Telah menjadi milik Indonesia, Ya, Jadi dulu pernah diklaim, Oleh Filipina, Karena nama pulau ini dulu, Las Palmas, Tetapi, Karena kita menangkan di arbitrasi internasional, Bukan kita sebenarnya, Belanda, Tapi setelah kita proklamasi, Memproklamasikan diri, Maka seluruh wilayah India Belanda, Masuk menjadi NKRI, Itulah sejarahnya, Ya, Jadi tepat sekali kehadiran, Adi-adi semua mahasiswa UI disini, Pertama memang unik pulau ini, Terlanjur di diami manusia, Sekarang sudah 700, Ya, Orang yang sebenarnya, Penuh dengan keterbatasan, Air bersih, Infrastruktur, Ya, Mungkin pendidikan, Mungkin kesehatan, Ya, Akan, Tapi sampai sekarang ini, Cukup mengembirakan kita, Saya terutama yang datang, Sudah lima kali kesini, Dan sejak awal tahun 2005, Sampai sekarang, Ada perkembangan yang cukup baik, Mestinya, Pada tahun 2007, Kita sudah harus membangun lapangan terbang disini, Tapi ada kendala-kendala lain, Dan juga, Masalah administrasi, Begitu ya, Mudah-mudahan tahun 2010, Akan kita mulai pembangunannya, Ya, Sebab itu, Panglima TNI, Akan datang meresmikan, Monumen, Apa namanya, Santiago, Tapi sekaligus juga, Ingin melihat dari dekat, Rencana pembangunan, Lapangan terbang, Kalau lapangan terbang ini, Berdiri, Ya, Atau kita bangun, Maka sudah barang tentu, Frekuensi penerbangannya, Dengan, Manusia yang masuk keluar, Di pulau ini, Akhirnya akan menghidupkan, Mata rantai ekonomi itu, Ya, Pulau ini akan lebih berkembang lagi, Dan jangan lupa, Sebenarnya potensi pulau ini, Terutama, Lautnya, Dia sumber lobster, Lobster itu, Paling mahal lah itu, Di restoran-restoran, Nah disini, Jadi ini juga, Salah satu, Objek wisata, Tidak jauh dari sini, Ada satu pulau, Yang bernama, Apa? Bora dan ada lagi, Intata, Disitu pada bulan Mei, Pada tanggal 21, 22 Mei, Itu, Lautnya surut, Dan meninggalkan, Ikan-ikan besar, Kecil, Sedang, Dan sebagainya, Tinggal di, Punggut aja, Itu sangat-sangat, Unik, Menarik, Ya, Para turis, Jadi nanti, Kawasan ini, Akan menjadi, Kawasan turis, Di waktu yang akan datang, Tetapi, Jangan lupa, Bahwa, Pulau ini juga, Dekat dengan, Sona ekonomik eksklusif, Ya, Dimana, Persetujuan, Filipina dengan Indonesia, Sona ini adalah, Sona, Yang bisa, Apa namanya, Filipina, Indonesia, Dan berbagai bangsa lain, Bisa datang ke situ, Nah, Di samping itu, Ya, Karena, Masalah security, Masalah keamanan, Sehingga perlu, Ada lapangan terbang di sini, Dan, Pesawat-pesawat, Bisa, Mengadakan, Apa namanya, Patroli udara, Mengawal para, Nelayan kita, Karena, Alur ikan, Dan, Fishing ground, Itu banyak di sini, Sehingga, Potensi perikanan, Sebenarnya, Luar biasa, Sangat luar biasa, Tapi sekarang, Kita masih, Tradisional, Kemudian, Kalau melaut, Lebih jauh lagi, Bisa di, Di, Apa namanya, Ditangkap oleh, Bajak laut, Dan, Biasanya, Dari negara tetangga, Ya, Jadi, Kita tidak berdaya, Nelayan kita, Mestinya, Armada semut, Tapi, Kita tidak, Mungkin, Seperti itu, Kemampuan SDM, Kemampuan, Apa namanya, Ya, Peralatan, Kapal, Dan, Sebagainya, Kita belum bisa bersaing, Boleh, Yang dari Bitung, Atau dari, Tapi kan jauh, Dari Bitung aja, Kemarin, 17 jam, Dari ibu kota pulau ini, Di Melangguane, Itu sudah 7-8 jam, Ya, Bahkan lebih, Memang pulau-pulau di, Nusa Utara ini, Itu banyak, Dan berjauhan, Satu dengan yang lain, Ya, Jadi, Kesulitan pertama adalah, Transportasi tentunya, Ya, Dan infrastruktur, Kemudian, Dari sejak tahun 60-an, Telah ada, Apa namanya, Suatu, Persetujuan bersama, Filipina Indonesia, Dalam rangka, Lalu lintas orang, Ya, Yang disebut dengan, Border Crossing Agreement, Ya, Crossing antara, Penduduk Indonesia, Dan Filipina, Ya, Di perbatasan, Di border area ini, Ya, Dengan tentu, Agreement, A, B, C, D, Dan sebagainya, Yang, Di pedomani oleh, Kedua, Negara ini, Ya, Kemudian ada, Border Trade Agreement, Ya, Ada juga, Apa, Perdagangan perbatasan, Yang dulunya, 2 juta setengah, Maksimum, Apa namanya, Nilai barang, Yang bisa kita tuker, Membeli barang, Dari Filipina, Atau Filipina, Memberi barang kita, Tapi ini, Sudah dikomplain, Oleh masyarakat, Untuk perlu dirubah, Ditingkatkan lagi, Misalnya, Kalau tidak, Karena, 2,5 juta, Sudah terlalu, Kecil, Ya, Dengan, Pertumbuhan ekonomi, Dan sebagainya, Sekarang ini, Nah, Oleh karena itu, Apa namanya, Kita juga, Mempunyai, Suatu, Agreement, Coordination, Petrol, Ya, Koordinasi, Patroli bersama, Antara kedua negara, Tetapi, Ini juga, Tidak efektif, Karena, Masih terjadi, Pencurian-pencurian, Ikan, Ya, Masih terjadi, Hal-hal yang, Tidak, Belum, Apa namanya, Belum, Belum, Memuaskan kita semua, Nah, Paling karena itu, Pada kesempatan yang berbagai ini, Saya, Tentu mengharapkan juga, Mahasiswa ada studi, Ya, Sebulan di sini, Saya pikir, Bisa mengangkat, Beberapa topik, Masalah yang ditemui, Ya, Silahkan itu, Di, Adakan, Analisis, Ya, Dari sudut pandang ilmu, Yang Anda-Anda, Geluti sekarang ini, Ya, Mudah-mudahan sangat bermanfaat, Bukan hanya untuk Anda, Universitas Anda, Tetapi juga untuk pemerintah daerah, Mohon saya diberikan, Kopinya, Hasil studi, Daripada adik-adik semua, Ya, Sangat menarik, Mengapa? Karena, Ini pulau terutara, Ya, Dari Indonesia, Pulau ini akan menjadi, The gate, Dari Indonesia di Pasifik, Karena kita betul-betul berada, Jadi, Miangas ini sudah berada di, Pacific Rim, Ya, Ini bibir Pasifik, Begitu, Nah, Sebab itu, Hubungan, Bagaimana hubungan, Indonesia dengan, Negara-negara Pasifik, Kita perlu membuka gate, Lebih banyak lagi, Antara lain, Gate Miangas ini, Gate Utara, Ya, Karena, Seperti Dr. Samratulangi, Pada tahun 30-an, Telah menganalisis, Dia seorang, Apa namanya, Teleskopis, Seorang futuruloh, Dialah yang meramal pertama, Sesudah Bung Karno, Ratulangi yang lebih dulu meramal, Menurut pengakuan Bung Karno, Di buku Indonesia menggugat, Bahwa Dr. Samratulangi, Yang pertama meramal terjadinya, Meramal ya, Terjadinya Perang Pasifik, Setelah terjadinya Perang Pasifik, Indonesia merdeka, Nah, Oleh karena itu, Kita mendalami, Ya, Teori-teori pandangan Dr. Samratulangi itu, Bahwa, Dengan pendekatan geostrategi, Dan geoposisi, Maka kita bisa, Membangun Indonesia, Dengan, Negara-negara, Pasifik, Ya, Sebab, Retzel, Ya, Mengatakan bahwa, Mediterania adalah, Laut masa lalu, Atlantik adalah, Laut masa sekarang katanya, Pasifik adalah, Laut masa depan, Sekarang, Inilah, Kita sudah berada di, Era Pasifik sekarang ini, Ya, John Hay, Sekretaris Presiden Amerika, Pada 1986, Mengatakan bahwa, Bangsa-bangsa yang dekat dengan Pasifik, Adalah menjadi, The World Power, Nah, Termasuk kita sebenarnya, Tapi Indonesia, Belum memanfaatkan, Betul-betul, Geostrategi, Dan geopolitiknya, Untuk bekerja sama dengan, Negara-negara Pasifik, Karena dunia sekarang sudah, Beralih ke Pasifik, Ada pergeseran, Dari Mediterania, Atlantik, Ke Pasifik, Ini menarik, Karena ini juga yang sedang saya, Berdalami, Saya sedang belajar, Ya, Di Gajah Mada, Ya, Untuk program doktor, Iyalah, Dengan judul, Sulawesi Utara, Di Bibir Pasifik, Ya, Mudah-mudahan, Bisa berhasil, Ya, Nah, Anda-anda ini juga yang masih, Apa, Talk chair ini, Ya, Masih, Bukan fresh lagi, Lebih dari fresh, Jadi, Jadi, Saya harapkan ada, Ya, Kajian-kajian, Analisis, Mengenai, Pulau ini, Mengenai Indonesia, Ya, Indonesia ini, Luar biasa, Kita jangan hilang lagi, Simpadan, Ligitan itu, Ya, Kita mesti ada touch, Mesti ada sentuhan, Memang mungkin, Itu tidak lepas, Tapi secara, De facto, Bukan kita yang menguasai pulau itu, Simpadan, Ligitan itu, Itu, Malaysia, Ya, Jadi, Kita ada kelemahan dalam rangka, Apa, Mengurus, Nah, Jangan lagi, Satu jengkal, Pulau Indonesia ini lepas, Termasuk Miangas di ujung utara ini, Ya, Ini benteng NKRI, Bentengnya Pancasila, Ya, Kita harus pertahankan, Dengan cara apapun, Oleh karena itu, Gemah, Suara dari utara ini, Akan dilanjutkan oleh adik-adik semua, Keseluruh Nusantara ini, Ya, Bahwa ada sebuah pulau di utara Indonesia, Yang sangat potensial, Yang bisa menjadi, The gate, Indonesia from the north, Ya, Jadi itu saja, Mungkin, Apa yang dapat saya sampaikan, Kepada adik-adik semua, Ya, Nah, Sekarang, Spontan saja, Ada pertanyaan kepada saya, Silahkan, Mbak dulu ini, Ladies first, Silahkan, Selamat pagi ya, Nama saya, Demi, Terima kasih atas kehadiran Bapak, Dari konferen keadaan, Terdatang Mari, Kami bisa dihubungi bersama, Untuk, Mungkin, Berdiskusi, Dan, Ya, Berkali di Nanti, Mungkin, Anak-anak, Dan, Kami lakukan ke depannya, Kebetulan, Dari kelompok kami, Saya dari kelompok 4, Kami, Mengkaji, Dan, Melakukan program, Mengenai makanan ringan, Tetapi, Dari data-data, Yang kami dapatkan, Di lapangan, Penduduk masyarakat, Sebenarnya, Sudah mengembangkan, Makanan-makanan ringan, Khas dari pulau, Menyelas, Tetapi, Memang berkendala, Di pemberdayaan, Jadi, Mereka sudah membuat, Dan, Sudah mengemas, Dan, Sudah dikirim melalui kapal, Tapi, Bayarnya kemudian, Bayarnya di belakang, Tetapi, Indahannya adalah, Uang tidak sampai-sampai, Dan, Topless-toplessnya pun, Tidak sampai lagi, Jadi, Mereka, Enggan untuk meneruskan, Karena, Adanya masalah, Koordinasi tersebut, Kami juga akan membantu, Masyarakat, Yangas, Menginovasikan, Menu-menu terbaru, Untuk, Pengembangan, Atau pemberdayaan, Ekonomi masyarakat, Tetapi, Tidak bisa, Kalau kami sendiri, Tanpa ada koordinasi, Dari pemerintah daerah, Khususnya, Terima kasih, Mohon tanggapan, Bapak, 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 Ditipu rupanya, Masyarakat ini, Ya, Kapan berkembang, Apa namanya, Bukan koordinasi, Ini, Ini, Dagang yang tidak jelas, Membodohi orang, Camat, Saya pikir, Ini, Anda, Dengan kabupaten, Bicarakan ini, Kepala Badan Perbatasan, Dagola, Catat ini, Inilah PR Anda pertama, Pekerjaan Anda pertama, Bagaimana ekonomi, Lokal ini, Diangkat, Ya, Saya berterima kasih, Pemberdayaan ekonomi, Masyarakat, Memang, Memang ya, Mulai dari, Makanan-makanan kecil, Dan sebagainya, Ya, Saya perhatikan, Saya perhatikan, Itu, Ya, Kepala Dinas, Perdagangan, Perekonomian, Walaupun ini kecil, Tapi, Powerful untuk masyarakat, Di sini, Berguna sekali, Bermanfaat sekali, Ya, Coba di, Di, Kembangkan ini, Baik, Terima kasih, Ada lagi, Dalam sebuah frame, Yang domestik, Hanya, Lokal saja, Antar penduduk saja, Sementara, Seharusnya, Ketika tadi, Dari, Apa, Makanan kecil, Dan sebagainya itu, Sebenarnya, Apa, Ada potensi, Untuk masakan-masakan, Yang bisa dijual keluar, Tetapi, Kok, Tidak ada kooperasi, Atau, Misalnya, Dari, Kebetulan, Ada Departemen Penduduk Sehat, Kenapa, Tidak, Tidak ada program-program yang jelas, Maksudnya, Untuk mengembangkan, Ekonomi di sini, Kemudian, Masalah kedua, Dalam masalah pendidikan, Bapak, Ketika kami sampai ke sekolah-sekolah, Kami mendapati bahwa, Banyak guru-guru yang belum datang, Yang kebetulan, Berasal dari luar, Polongi Angas, Belum datang, Padahal, Seharusnya, Kegiatan belajar-mengajar ini, Sudah dimulai, Sejak, Minggu pertama, Sebelum kemarin, Kemudian, Ada juga guru-guru, Yang harus mengajar, Empat mata pelajaran sekaligus, Dan itu, Mumpung ada, Kepala Jelas Pendidikan di sini, Tolong bisa ditanggapi, Terjadi seperti itu, Kalau dokter, Dokter bagaimana? Dokter, Sudah ada di sini, Dulu malah belum ada, Memang begini, Faktor transportasi juga, Mempengaruhi, Aktivitas ekonomi, Ya, Jadi, Ya, Kalau, Kalau dua minggu sekali ada kapal, Berapa-berapa? Seminggu sekali, Kemudian, Jangan lupa, Libensraun pulau ini, Sangat terbatas sekali, Dia hanya empat bulan, Bisa, Dulu hanya empat bulan, Orang makan beras di sini, Makan nasi, Ya kan, Sesudah itu, Makan ubi, Delapan bulan, Tidak bisa, Karena gelombang, Dan cuaca, Dan macam-macam, Ya, Oleh karena itu, Lapangan terbang, Satu kenisjayaan sebenarnya, Kalau itu, Jadi itu jawaban dari semua masalah yang, Anda-anda sampaikan tadi, Ya, Dari segi ekonomi, Dengan seluruh, Apa namanya, Faktor-faktor, Faktor-faktor, Yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, Kesehatan, pendidikan, Dan sebagainya, Tapi tadi guru, Kalau tidak ditetapkan lah, Apa, Guru baru mungkin, Mungkin yang lain, Perlu ganti, Mungkin, Ini siapa sebenarnya? Bagaimana kabupaten, Oh ya, Koordinasi dengan kabupaten, Ya, Baik, Masih ada? Pak, Yang pertama, Belakangan ini kan, Miangas, Sangat terkenal, Sebagai pulau terdepan, Dan juga pulau terluar, Dua istilah ini, Sebenarnya, Kalau dari, Dari segi hukum internasional, Sebenarnya, Outer island, Pulau terluar, Tetapi, Karena ada istilah, Apa, Miangas sebagai gate lah, Di perbatasan, Jadi, Miangas juga disebut sebagai pulau terdepan, Kalau menurut Bapak sendiri, Sekarang ini, Tahun 2009 ini, Masyarakat Miangas, Ataupun Sulawesi Utara itu sendiri, Mempunyai kesadaran, Pulau Miangas itu sebagai pulau terluar, Atau pulau terdepan, Yang kedua, Bapak tadi menyebutkan, Bahwa Miangas itu kan gate, Perbatasan, Benteng Indonesia, Nah, Pada intinya kan, Strategi pertahanan pulau terluar itu adalah, Kemampuan pemerintah, Untuk menunjukkan, Kedalawatan efektifnya di wilayah tersebut, Jadi, Pertanyaan saya, Kebijakan apa, Yang akan Bapak, Laksanakan, Program apa yang Bapak laksanakan, Untuk dapat, Menunjukkan, Kedalawatan efektif, Pemerintah di pulau Miangas ini khususnya, Terima kasih Pak. Ya, Pemerintah di pulau Miangas ini, Memasuk ke transportasi ini, Sangat-sangat penting. Kedua, Bahwa, Ada kebijakan politik, Political will daripada, Bahwa membangun, Akan membangun, Pulau-pulau terluar, Di Indonesia, Seperti Pulau Miangas ini, Dari 92 pulau terluar di Indonesia, Ada 11 pulau yang ada di sini, Termasuk 2 pulau yang berdepan, Miangas dan, Memang ini pulau-pulau terluar, Memang ini pulau-pulau terluar, Tapi ini kan, Memang milik kita wilayah juga, Yang perlu diperdayakan, Dari berbagai hal, Karena ini kan, Show window, Jadi ini bukan, Bukan apa namanya, Bagian belakang kita, Tapi akan, Kita kan, Membalik sekarang, Bahwa, Pulau terluar ini, Itu adalah beranda terdepan, Jadi beranda terdepan ini kan, Mempertaruhkan segala halanya, Bagi nama dan harga, Hantar-hantar bangsa, Sebab itu, Kebijakan kita, Kita harus, Membangun pulau ini, Dan, Betul-betul nampak, Bahwa inilah Indonesia, Jadi dia, Namanya show window, Ya kan, Nah itu, Kebijakan kita, Bahwa, Kalau kita tidak membangun, Terutama, Memperdayakan masyarakat, Bisikling, Menyangkut, Apa namanya, Infrastruktur, Transportasi, Ya, Itu namanya, Apa, Akhirnya menjadi, Beranda belakang lagi, Nah ini, Tidak sesuai dengan, Harapan-harapan, Kita lagi, Saya, Ya, Sesuai dengan, Biomur, Saya juga, Saya memperluhkan, Adanya, Tidak, 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 Petangan, Semua, Setelah, 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 Tidak, Setelah, Tengah, Setelah, dan ini terhubung dengan adiknya waris minah haku yang tersebut sebaiknya kami juga menyalahkan waris pemerintah atau yang apa, kami menurus santrikan setanah di pulau ini dengan baik dan juga saya menurut pendidikan saya melihat SMK, SMK yang tersebut kan pelautan tidak akan bisa melanjutkan ke yang lain selain TNI ataupun pendidikan pelautan kenapa tidak diubahkan saja seperti SMK, perancangan tangan karena saya melihat setelah SMK, mereka hanya sebagai diam di rumah ataupun berjalan-jalan terlanjut, sejauh keluar dari pulau ini jadi hanya pembangunan mental, spiritual dari para pembunas saja yang harus dibangun dan juga berdasarkan dengan seseorang santan pelautan juga terima kasih dan menurut saya, pertama mengenai tanah memang memang idealnya memang semua tanah-tanah harus besar pendidikan dan mungkin sudah ada pengukuran dari agraria? saya harap untuk proses dalam proses kan? ya sekarang dalam proses ya sekarang dalam proses, karena memang gini masalah tanah di Indonesia yang paling rewel adalah Sulawesi Utara dan Malu Ampor, lebih khusus masalah-masalah kasus-kasus pertanahan luar biasa sekarang dengan sistem on-perseo-gudel itu warisan-warisan yang lain dengan hukum warisan di tempat yang lain yang kita mempunyai, mana-mana, lokal wisdom ya dan hariman lokal tersendiri masalah tanah ya, ada tanah warisan yang belum dibagi tapi sudah di kapleng-kapleng sudah di sulawak-ulikannya dan sebagian sebagian karena apa? karena ada budaya anak tertua laki-laki laki-laki-laki yang mempunyai privilege tertentu dengan saudara-saudara dan apa lagi nah ini positif tapi juga ada negatif nah sehingga hukum positif harus dilakukan tapi kendalanya tadi ya sehingga berdasar pengukuran pengukuran sertifikat mungkin untuk nama orang tuanya oleh anak-anak bilang dipagi saja atau sebaliknya kalau orang tua membagi dulu baru disertifikat nah biasanya yang tua mesti yang lebih besar tapi sekarang kan ekualisas ada-ada pergeseran nilai ya kan senilai mulai bergeser yang mengatakan anak-anak itu sama semua nah ini kadang-kadang sehingga menjadi terlantar tidak jadi diukur tidak keluar masalah-masalah lain kalau ada beli biaya kukur dan sebagainya dan saya kira tidak ada di sini itu kan cuma-cuma pengukuran sekarang bisa menjadikan masyarakat kecil baik masih ada kasihan ini sudah berdiri iya bapak selamat siang saya gini jadi dari salah satu program dari K2N ini adalah bagaimana pengembangan potensi wisata di pulau ini kita tahu semuanya seperti yang sudah bapak sebutkan juga kalau dari masalah potensi alam pulau ini sudah tidak diragukan lagi hanya saja yang menjadi kendala adalah bagaimana transportasi dan perasarannya yang ada di pulau ini pak mengenai masalah tanah bapak bilang penyelesaiannya sudah sedang dalam proses sekarang saya mau tanya proses itu berapa lama lagi dan sejauh apa karena kemarin saya wawancara dengan Mangku Bumi kelompok kami permasalahan adalah penawaran harga yang sangat jauh harga yang disetujui oleh presiden sebesar Rp390.000 ditawar hingga Rp15.000 per meter gitu pak masalah itu dan saya juga merasa sedih gitu kalau ditawarnya sampai sejauh itu lalu yang kedua adalah titipan pertanyaan juga masalah penerangan di pulau ini pulau ini kan banyak ikan sumber daya alam tapi kalau listriknya tidak ada sumber ikan banyak tidak bisa disimpan dalam waktu lama dan masyarakat tidak bisa mempunyai pendapatannya lebih dan yang ketiga adalah pulau Mialas adalah pulau terluar dari Indonesia untuk pertahanan kenapa tidak ada peta pulau ini kami ke Bakos Pertanel pun mengenai talaut talaut aja tidak ada petanya pak apalagi pulau Mialas selalu bagaimana pertahanannya begitu pak terima kasih nah begini adik-adik saya akan kebetulan sebelum saya menjabat sebagai komandan Tantama Bilaman penjabatan saya adalah Kepala Jawatan Hidro Oceanografi TNI-NR jadi memang untuk masalah pemetaan di Indonesia tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh seorang penuh jadi negara ini unik ada 17.540 dan ada beberapa antara lain yang terancam untuk punah dan itu harus direstorasi terutama untuk yang 92 titik terluar yang digunakan sebagai terutama dan kita pun tahu dari Sabang sampai Merauke kita punya tiga time zone ada tiga pembagian waktu yang berikutnya lagi karena luasnya ini maka kita belum mampu memetakkan secara teliti detail per detail dari setiap perairan kita nah untuk menjawab pertanyaan misalnya kenapa di Miangas ini tidak ada peta menurut saya ada peta lautnya nah kalau peta darat memang belum dan bisa dibayangkan kita ada 17.540 dan itu semua kalau dipetakan dengan peta darat topografi topografi ada yang dimiliki oleh TNI-AD tetapi yang dimaksud dengan adil ini saya mengerti bahwa peta di pulau Miangas yang bisa membaca statistik sumber daya yang dimiliki atau potensi sumber daya dimiliki pulau ini itu memang tugas dari Baku Surutanal jadi itu memang situasinya demikian kalau untuk peta laut Indonesia sudah memenuhi persyaratan dari International Hydrographic Office ya peta topografi sudah ada di Angkatan Darat tapi kalau peta yang dimaksud dengan peta citra bumi memang Miangas ini belum tetapi akan sampai di sini nah ini mungkin masukan yang bagus untuk adik-adik kepada pusat bahwa pembuatan peta-peta citra bumi yang diproduk oleh Baku Surutanal ya itu diutamakan pada pulau-pulau yang dengan kriteria menjadi prioritas tertinggi seperti pulau-pulau terluar dan lain sebagainya terima kasih Pak Bundel baik kedua mengenai bandara lapangan terbang memang harga bukan persetujuan Presiden Presiden belum memberi persetujuan permintaan masyarakat yang waktu itu memang dana belum mampu ya saya sedang berjuang mudah-mudahan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat lagi selain lapangan terbangnya tapi juga dan dirugi tanahnya mestinya sebenarnya kalau dari 2007 lapangan terbang sudah ada itu sebenarnya masyarakat bisa meningkat lagi ekonominya pasti itu karena seperti tadi masalah-masalah hasil masyarakat disini bisa dipasarkan di luar Pulau Miangas tapi saya juga mengerti bagaimana masyarakat menghendaki ada perubahan daripada penawaran tanah waktu yang lalu ya nah itu akan kita lihat kita bicarakan kita perjuangkan lagi sehingga ganti rugi tanah pohon kelapa ini dengan harga yang wajar ya baik silakan yang lain wah ada dari dosen silakan ya baik salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak gubernur bapak dan lantamal bapak dan rem beserta rombongan yang kami hormati seperti tradisi kami di kampus biasanya memang mahasiswa dulu yang bicara pak gug jadi baru dosennya ya kalau diberikan kesempatan bisa sampai pagi mahasiswa akan bertanya terus jadi rasanya cukup ya dari mahasiswa nanti masyarakat gak kebagian bapak gubernur dan rombongan pertama kami menyampaikan salam dari bapak rektor waktu pelepasan hadir dan pak dan lantamal pak dan rem juga hadir melepas waktu di manado dan kami atas nama pimpinan rombongan dosen pembimbing mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di pulau miangas ini tanpa dukungan dari TNI tanpa dukungan dari Pemda kami mungkin banyak program yang terkendala tapi puji syukur berkat dukungan semua pihak semua kegiatan sampai saat ini hampir satu minggu berlangsung dengan baik dan lancar sebelum saya teruskan saya ingin mengenalkan dosen pembimbing kami yang pertama Ibu Sri Murni dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mohon berdiri Mbak Uci ini Mbak Uci kemudian yang kedua adalah Bapak Aat Rusyad sehari-hari bertugas sebagai dosen fakultas hukum Universitas Indonesia dan kemudian adalah Bapak Priyadi Permadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik alasan kami datang ke miangas seperti banyak ditanya wartawan ke UI mau datang ke miangas jauh-jauh dari Jakarta datang ke miangas karena tanggung jawab besar nama Universitas Indonesia melekat kepada Universitas kami kami memutuskan dan kemudian kami lihat banyak kegiatan kuliah kerja nyata dari beberapa perguruan tinggi itu belum menyentuh pulau-pulau terdepan kita belum menyentuh pulau-pulau terluar kita mudah-mudahan starting pointnya dari miangas ini tahun depan satu kelompok akan kembali lagi ke sini sebagai keperlanjutan dari program kami kami gak hanya sekali datang habis itu bye-bye tinggal enggak tapi mudah-mudahan ada keperlanjutannya diikuti dengan mudah-mudahan marore nanti akan kami coba juga sebatik natuna rote dan sabang beberapa pulau yang akan kami coba datangi untuk program kuliah kerja nyata nah selama 5-6 hari selama 5-6 hari kami sudah berada di sini kami dapat melaporkan kepada Bapak Gubernur kajian kami sementara yang paling krusial adalah yang pertama masalah sanitasi itu masih berat tapi kami belum berani mengambil kesimpulan karena masih pengamatan awal yang kedua adalah masalah telekomunikasi kemudian sumber energi ini akan kami kaji terus sampai selesai dan laporannya akan kami berikan kepada Bapak Gubernur nanti kemudian yang terakhir adalah tadi sempat disinggung oleh Dan Zibur untuk mengenai pendirian Tugu K2N kami kenapa kami ingin bersebelahan dengan Patung Santiago tidak lain karena kami starting point untuk kegiatan K2N ini adalah pulau Miangas pulau yang sangat terkenal dan kedatangan kami adalah demi NKRI juga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kemudian kegiatan-kegiatan kami sangat didukung oleh TNI AL TNI AD dan dari Markas Besar TNI secara umum jadi dengan demikian kami melihat dan nanti tahun-tahun depan akan mengajak juga universitas lain untuk bergabung kita akan melaksanakan kuliah kerjaan nyata secara bersama-sama di pulau-pulau terdepan dan panjang pertamanya adalah di pulau Miangas ini demikian Pak Gubernur terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Terima kasih dan tentu kita tampung Pak ya nanti balik lagi mungkin dari masyarakat ada pertanyaan ya silahkan Sebelumnya perkenalan itu nama saya Gaby Namah Tama dan kecadalan atau pemasaran bila ini adalah anggota Kurnal Wirawad Dini Adek ada lima hal yang sempatan baik di hadapan bapak pimpinan mungkin dari kecad dan rumput mungkin dari lima poin ini sudah ada beberapa putih yang dihitung oleh para teman-teman yang pertama kali tentang masalah realisasi lokasi bandara pelapangan terbang yang sejak 2007 dalam kecadatan sudah diputuskan harga seratus bermeter ribu ada maunya 12 jam berapa kapasitas disini gensetnya boleh jadi jeneral manajer wilayah jadi permohonan minyaknya cukup penggunakan BBM apa solar cukup kedopingan kedopingan disesuaikan dengan permakaian kita permakaian kita di sini selama 6 jam kita pakai 2.600 kalau nanti ke 12 jam otomatis dia 5.000 kita akan berangkat ya karena mengaruhi laut lagi mungkin 17 jam ke Bitung tapi beberapa hal yang mungkin dapat saya simpulkan pertama dari adik-adik mahasiswa dari dosen bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat masalah-masalah yang menyangkut masalah tanah tadi ditanya mengenai kebijakan kebijakan pemerintah itu pasti cuma memang bertahap dan kadang-kadang memang kendala-kendala administrasi yang sebenarnya perlu kita pangkas itu semua ya birokratisme terlalu sulit kadang-kadang tapi untuk membangun daerah perbatasan kita mungkin harus memangkas beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang mengikat kaki kita sendiri padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan ya kemudian memang bukan hanya miangas ada 92 pulau ya 11 pulau di daerah ini umumnya pulau-pulau itu belum ditempati manusia yang sangat rawan bagi smuggling apakah itu senjata teroris uang palsu psikotropika ya dan sebagain dan sebagain jadi masalah perbatasan itu sangat complicated tidak semudah apa yang telah kita bicarakan sekarang ini seluruh Indonesia ya dan sekali lagi memerlukan perhatian penuh dari pemerintah adik-adik tahu ada tujuh provinsi kepulauan di Indonesia ialah provinsi yang mempunyai pulau dan sekurang-kurangnya dua kabupaten pulau ialah NTT NTB Maluku Maluku Utara Sulawesi Utara Bangka Belitung dan Riau kepulauan tujuh yang sedang berjuang untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat terhadap dana alokasi umum dana alokasi khusus yang mestinya tidak boleh sama dengan daratan dengan provinsi daratan ya sekat ya bapak kita tadi mengenai harga pohon kelapa dalam pemerintah bandara saya kira tidak jauh daripada apa yang telah diputuskan dahulu kita akan pikirkan saya dengar tadi kemudian listrik nah itu semua telah kami catat dan ini saya bisa janji ya pasti dalam beberapa hari ke depan itu apa yang lebih dahulu kita bantu kita bantu ya terutama air bersih ini air penting sekali air listrik BBM ya baik dan saya pikir cukup ya sale bunaken itu mulai tanggal 13 sampai 19 sebenarnya saya rindukan adik-adik itu ada di tanggal 19 karena kepala negara ada dan anda-anda ini akan melihat kapal-kapal perang kapal yang tinggi yuk kapal induk apalagi yang tidak cukup berbahagia di waktu kecil ya ini bisa lihat suguhan yang menyenangkan begitu tapi kalau 17-an masih disini risikan untuk pulang kalau tidak ada kapal 18 bagaimana atau upacara di Manado saja mesti disini mesti